Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada saksi ahli yang kemarin diharapkan untuk hadir di dalam persidangan tetapi tidak hadir sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa menghadirkannya hari ini. Di antaranya adalah ahli untuk psikologi forensik dan juga dari ahli hukum pidana yang nanti akan didengarkan keterangannya dari Jaksa Penuntut Umum. Dan kita akan menuju ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang akan menyampaikan situasi di sana. Abel selamat pagi. Bagaimana persiapan hari ini terutama bisakah kita memastikan atau mendapatkan kepastian bahwa para saksi ahli yang kemarin tidak bisa hadir hari ini sudah dipastikan hadir. Abel? Saksi yang dihadirkan ini merupakan dua saksi yang kemarin belum bisa hadir dikarenakan kalau menurut dari Jaksa Penuntut Umum dua saksi ini sedang berada di luar kota dan sedang melakukan perjalanan luar kota sehingga tidak bisa hadir dalam agenda pemeriksaan saksi kemarin. Nah untuk hari ini memang dari dua saksi yang kemarin tidak hadir bisa dipastikan akan hadir begitu. Ini juga merupakan salah satu keinginan atau permintaan dari majelis hakim begitu ya terkait dengan kehadiran dari dua saksi tersebut. Dua saksi ini adalah dari ahli pidana yakni adalah Effendi Saragi dan juga yang satunya ada ahli psikologi forensik yakni Reni Kusumo Wardani. Nantinya tentu saja mereka akan memberikan kesaksian terkait dengan lebih mendalam lagi terkait dengan penggunuhan Brigadir Yosua untuk hakim bisa menilai apa saja fakta-fakta baru di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah kalau kemarin dari jaksa penuntut umum sempat mengatakan bahwa dari dua saksi yang tidak bisa hadir ini meminta kepada majelis hakim untuk bisa memberikan kesaksian secara daring begitu dan memang permintaan ini dikabulkan oleh majelis hakim begitu. Tapi dengan beberapa syarat bahwa dari dua saksi ini harus berada di pengadilan negeri di tempat mereka berada pada saat melakukan daring untuk dimintai keterangan. Tapi ternyata untuk saat ini sudah bisa dipastikan bahwa dua saksi yakni dari ahli pidana dan juga psikologi forensik nanti bisa datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksian-kesaksian. Dan nantinya kesaksian inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim untuk bisa menemukan fakta-fakta baru dan juga pertimbangan terkait dengan bagaimana pembunuhan Brigadir Yosua ini dari lima terdakwa yakni adalah Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, Kuatma Ruf, Ricky Rizal dan juga Eliezer ini perannya apa saja. Nah nanti ini akan mempertajam terkait dengan hal tersebut. Baik, KBL Insani, terima kasih laporan Anda untuk sementara ini berkaitan dengan agenda sidang pada hari ini untuk kelanjutan kasus pembunuhan berjana terhadap Brigadir Yosua.